Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi bersama saya di channel AFC Comre Selamat pagi buat kalian yang dimanapun anda berada ya di sini saya mau review ya untuk membuat jok motor ini otomatis ketika dibuka kunci ya jadi dia ngangkat sendiri oke nah disini saya menyiapkan alat untuk supaya membuat jok motor ini otomatis mengangkat sendiri ketika dibuka kunci ya alatnya sederhana ya kalian tentu tahu ya untuk alat ini ini adalah hidrolik hidrolik yang biasa digunakan di motor-motor ya untuk bagian jok atau mungkin untuk di bagian leher ya untuk supaya membuat matang jadi bikin matang biasanya kalau di leher ya tapi enggak tahu ya cuman modelnya sama seperti ini ya tapi di sini saya akan memasang ini hidrolik ini di bagian jok motor ya oke tentunya kalian mau tahu ya mau lihat hasil dari pemasangan ini setelah dipasang seperti apa jok motor ini akan berfungsi oke kita akan pasang dulu untuk hidroliknya ya dan alat-alatnya cuman seperti ini baut 3 4 5 5 baut ya tiga untuk ini dan dua untuk bagian ini nah untuk posisi eh engsel-engsel yang satu di sebelah sini ya yang modelnya 2 2 2 baut ini di bagian sebelah sini dan yang tiga ini untuk bagian sebelah sini ya Nah ini jangan lupa ya kalau kalian sudah menemukan alatnya jadi posisi ini jangan sampai kebalik ya jadi posisinya harus seperti ini dan cara pemasangannya kita akan lihat ya ya oke oke pertama kita pasang dulu bagian ini di jok bagian jok ya terlebih dahulu lubangi dulu ya ketiga lubang di posisi ini yang pasti posisi joknya lurus ya agak lurus segini ya jadi kita lubangi dulu di bagian sini nah kalian bisa perhatikan ya kita pasang bautnya oke jadi seperti itu ya selanjutnya kita memasang untuk bagian engsel ini ini dipasang di bagian bag bagasi ya agar supaya posisinya ini pas dan tidak bikin mentok ya jadi kita pasin dulu ya terlebih dahulu kita atur jarak untuk pemasangannya ya Nah jadi perkirakan kita memasang dengan posisi ini mau seperti ini juga kalau kalau model seperti ini nggak bisa ya agak telentang ke depan ini nggak bisa jadi harus lurus menyesuaikan posisinya nah seperti ini ya yang penting jarak disini jangan sampai mentok ya dipasin boleh ya dipasin boleh ya tapi dengan jarak seperti ini jadi nggak terlalu condong ke depan dan nggak terlalu condong ke belakang ya jadi kita bisa pasin jarak mentok bagian ini di sisi garis ini ya nah jadi seperti ini nah baru kita tandai kita tandai untuk melobangi bautnya nah pastikan seperti ini ya ya kita tandai dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah kita pasang dan menandai posisinya jadi seperti ini ya oke selanjutnya kita akan pasang untuk bagian ini di bagian bawah dan ini di bagian atas nah jadi hasilnya setelah kita memasang besot atau hidrolik jadi seperti ini ya ketika kita menutup ya nah seperti ini kita buka kunci nah jadi ngangkat sendiri ya oke jadi seperti itu jadi ketika kita membawa bawaan kita tinggal buka kunci seperti ini nah ya jadi seperti ini kita tinggal masukin deh oke jadi buat kalian yang suka silahkan ya untuk memodifikasinya seperti ini jadi modelnya lebih praktis ya oke sekian dulu review-nya terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke canggih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.